...layanan dasar dan menurutkan kewajiban pendaftar. Pada hari ini kami sudah ke-3 tahun ke-3, Pak. Tahun ke-3 itu kami selalu kewajiban anggaran, DPRKKKWT Nasebaran, selalu untuk memberikan suntikan dana untuk kejadian di tahun 2022, mungkin 2023 ya, tahun 2021, tapi dana yang kami berikan itu hanya untuk membayangkan, bukan untuk memperluas jaringan. Ini kan menjadi satu persoalan, sehingga penekanan teman-teman di DPRKKKWT sendiri sudah banyak yang tidak setuju, bukan dalam arti tidak setuju membantu pelayanan dasar untuk air bersih untuk masyarakat, tetapi di manajemen PDM sendiri ini kami kadang-kadang sudah tidak mengetahui bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik. Jadi, bahkan sampai kemarin kami mengajukan untuk ada audit, kami melihat dulu, supaya status sakit yang diberikan oleh DPRKKWT itu bisa normal beransur. Jadi, pada hari ini, kemarin kami duduk bersama pimpinan dan para reseptif untuk di DPRKKWT, ini layakannya sudah kewalahan, agar kita hari ini bersedari dan mengandung pihak perusahaan yang ada CSR-nya, kita panggil. Jadi, kita dengarkan sama-sama nanti pihak perusahaan, berapa sanggup memberikan kontribusi melalui CSR masing-masing perusahaan. Mereka, Ibu, kalau hanya seperti Pak Diri berkata tadi, kami hanya operator, sekarang tadi, Bapak juga perlu menyampaikan bagaimana sih membenah PDM sekarang. Bagaimana nanti membenahnya supaya tidak terjadi hal yang sama. Nanti setelah dana ada, saya sangat barang ini intinya, minimal, PDM itu beroperasi satu kecepatan dulu, jalan pahlawan dulu. Sekalian nanti kita guna yang lain. Barangkali Pak Bukurdi bisa menambah sedikit pendapatnya terkait yang ada wacana kami, ada wacana schema KBW Kuba. Ataupun bisa disampaikan, atensi kita sebuah eksekutif dan telek.